Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam damai sejahtera buah. Kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bertemu kembali dengan saya, Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Kita akan ngobrol ini seputar pahlawan, orang terkenal atau pejabat pada masa lalu, yang tentu kita tidak boleh melupukkan beliau. Karena apa? Nama beliau dijadikan nama pelabuhan udara di Situarjo, Jawa Timur, lalu kemudian juga nama jalan bahkan menjadi mata uang atau gambar di mata uang Republik Indonesia yang sempat berlaku. Dan beliau bernama Insinyur Juwanda Kartawijaya. Beliau pernah menjadi Perdana Menteri Republik Indonesia yang terakhir, mulai tahun 1957 sampai dengan tahun 1959. Dan telah bersama dengan saya, Putri Bungsu beliau, Putri Bungsu Insinyur Juwanda tentu saja, Ibu Norwati Juwanda, dan cucu beliau, cucu laki-laki yang saya maksud adalah Pak Sahandra Hanitit. Saya ulang, Pak Sahandra Hanitio, SIP MSI. Saya akan mencapai beliau. Assalamualaikum, Bunur. Waalaikumsalam. Saya panggilnya Bunur aja ya. Nah, telusannya N-O-O-R, karena ada riwayatnya tersendiri. Dan saya juga menyapa Pak Sahandra. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Pak. Saya akan ngobrol lebih dulu dengan Bunur Wati. Bunur, Bapak pernah menjadi pejabat tinggi di negara ini, Perdana Menteri itu ya Kepala Pemerintahan lah, ya 11-12 lah sama Presiden. Ibu bisa cerita, Bu, pada waktu menjadi putri dari seorang pejabat tinggi negara, apa yang Ibu rasakan? Pengawalannya kah? Fasilitasnya kah? Protokolernya kah? Bagaimana, Bu? Pada saat itu saya merasa justru ya mungkin karena lihat teman-teman yang bebas, saya merasa agak banyak dibatasi gitu. Tapi banyak termasuk salah satu ajudan beliau yang memberi penjelasan bahwa itu sangat dibutuhkan penjagaan pada kami, karena saat itu memang situasinya sedang... Tidak baik-baik saja ya, Bu, yang beruntara waktu itu ya. Memang seperti itu. Dan pada saat itu memang pergaulan masih ada terbatas. Mas Maksir, kita bergaul itu di lingkungan-lingkungan tercentu. Di lingkungan yang kecil itu ya. Dan Bapak itu kan orangnya sangat disiplin. Beliau juga selalu menekankan kita harus disiplin. Dan beliau lebih banyak tidak memberi artinya mengharuskan ini itu, tapi memberi contoh. Itu yang sangat terasa pada kami anak-anaknya, karena contoh itu lebih membekas bawah kami, padahal hanya memberi nasihat. Sementara ini mengenai pengawalan juga ada, tapi sebenarnya tidak terlalu ketat. Tapi kemana-mana Ibu diikuti sama pengawal ya, Bu? Begini, kalau untuk hanya sekolah, pulang-mbalik, hanya supir saja. Kadang-kadang saya ada perasaan malu, apa enggak enak, teman-teman kan ada yang masih naik sepeda, ada yang naik buis. Sudah saya pikir saya atur jemput pakai mobil gitu. Teman-teman pada bilang, enak dong, enak dong gitu. Tapi saya akhirnya untuk merasa lebih nyaman gitu, saya selalu ajak teman-teman itu ikut. Ikut dalam mobil itu? Dalam mobil itu pulang, nah yang dekat-dekat itu saya anterin ke rumah housing-masing. Oh, saya anterin pakai mobil itu ya? Kalau pergi juga, Ibu pasti tahu saya dengan sahabat-sahabat saya, jadi beliau mengizinkan itu. Pada waktu Bapak menjadi Perdana Menteri, masih ingat nggak, Ibu usia berapa waktu itu? Ibu itu usianya beda, saya? Maksudnya Bunur usia berapa? Oh iya, 17 tahun persis. 17 tahun berarti masih SMA ya Bu ya? SMA, tapi kan 4 tahun sebelumnya sudah ada jabatan Bapak kan? Jadi saya ditinggal beliau ya usia 17 gitu. Dan pada waktu Bapak menjadi Perdana Menteri, Ibu tinggal di mana waktu itu? Bersama keluarga maksud saya. Bersama keluarga di istana Wapres, di jalan mereka selatan. Yang sekarang ditempati Pak Wapres ya maksudnya. Sekarang Wapres nggak di situ kan ya? Wapres di jalan di Pondokoro Wapres sekarang. Dulu di situ, begitu kami masuk, itu sudah kosong gitu. Wapres yang sebelumnya tidak ditinggal di situ. Oh tidak ditinggal di situ. Jadi kira datang tuh rumah kosong lah gitu. Jadi langsung ditempati, kemudian sebagai rumah dinas Perdana Menteri ya Bu. Bu kalau boleh saya tahu, apa yang paling diingat Bunurwati terhadap Bapak dalam konteks ini Pak Insinyur Juwanya? Apa yang paling dinas dari sosok Bapak Insinyur Juwanya? Sosok Bapak itu orangnya jujur, kegas, sangat disiplin. Sangat disiplin mengenai waktu. Jadi beliau juga tidak banyak bicara sebetulnya. Tapi kadang-kadang ya bercanda ada waktu kita makan gitu. Tapi termasuk yang tidak. Jadi cenderung mendiam dan serius itulah kira-kira Bu. Dan pendengar yang baik. Jadi lebih senang mendengar orang-orang ketimbang dia yang bicara. Bu, bisa cerita nggak pada waktu Ibu berada di Istana Wapres lah ya, waktu itu pergaulan Ibu dengan keluarga Bung Karno bagaimana? Masih ingat nggak? Ya, Bapak dekat sekali sama Bung Karno. Karena kita tuh ada, dulu kan mungkin kalau belum ada HP, ada telepon di istana tuh ada telepon dua. Satu, boleh dipergunakan oleh kami semua, dan juga dipergunakan oleh ajudan dan sekretaris, tapi yang satu langsung ke Bung Karno. Jadi hanya khusus Bapak aja yang boleh ya? Ya, hanya khusus Bapak aja. Karena sebelum-sebelumnya kalau Bung Karno ada apa malam-malam itu kirim surat. Mereka teriak dari di bawah, kurir, kurir gitu. Oh, untuk membawa pesannya Bung Karno ya. Nanti Bapak balesnya juga pakai surat yang pakai segel, segel merah itu. Jadi setelah di istana ada telepon langsung. Ya, lalu hubungannya Ibu dengan keluarga Bung Karno, dengan anak-anak Bung Karno, dengan keluarga Bung Karno, Kenapa itu? Karena Bung Karno dan saya satu sekolah. Putranya Bung Karno dan kami itu semua lulusannya dari perguruan ke sini. Karena Ibu saya dulu juga salah satu pengurus di situ. Jadi Ibu dengan Bung Karno satu sekolahan? Satu sekolah tapi lain kelas. Jadi saya lebih tinggi satu kelas. Tapi mengenal pada waktu itu? Mengenal, sampai sekarang juga mesti kenal. Nah, kalau dengan kakaknya Bu Mega, Mas Toh? Mas Toh, ya karena kita jangan ngobrol, hanya kenal gitu. Tapi satu sekolah juga di situ. Satu sekolah. Kalau ada reuni atau apa, sesuatu semua aja. Bu, tadi kan disebutkan bahwa Ibu ini anak Bung Suh. Bisa diceritakan, Bu, putra-putrinya Pak Juanda itu siapa saja? Yang paling besar, Kakak saya nomor satu, itu Popi Awaludin Jamin. Popi Awaludin Jamin, beliau berarti istrinya mantan Kakori kita, Pak Awaludin Jamin. Betul, betul. Lalu kedua? Nomor dua, Ibu Astri Waskito. Yang nomor tiga, Ibu Ing Arti Juanda. Dan nomor empat, Kemal Budiman Juanda. Yang khusus saya, Nurwati Juanda. Dari kelima anaknya, yang sampai sekarang masih sugeng, masih hidup, siapa? Yang nomor dua, Ibu Astri. Ibu Astri dan saya. Ya, jadi tinggal berdua aja ya? Ya, tinggal berdua. Bu, ketika di masa Bapak menjadi pejabat, entah itu Perdana Menteri atau Menteri Republik ini atau negara ini kan belum aman betul. Betul, betul. Masih banyak pemberontaan di sana, misalnya di sini. Apakah pengetahuan Ibu, Bapak dulu pernah mendapatkan serangan fisik? Serangan fisik? Saya itu waktu itu masih, mungkin karena saya masih kecil, saya dapat cerita dari kakak-kakak saya. Oh, dapat cerita ya, Bu? Ya, kalau pernah waktu di Jogja itu dilempar granat. Oleh siapa, Bu? Yang lebar dari itu? Oleh siapa yang begitu? Setahu itu saya ingat. Oleh pemberontah atau orang yang? Oh, enggak. Kayaknya. Jaman Belanda. Jaman Belanda. Jaman Belanda. Jaman Belanda. Oh, jadi kemungkinan Belanda saja orang Belanda. Apa yang membuat Bapak selamat pada waktu itu, Bu? Karena waktu itu kebetulan Bapak sedang baca di ruangan depan, di ruangan kantor-kantornya. Kebetulan Ibu saya masuk dan mengatakan bahwa bisa makan, sudah makanan tersedia. Bapak berdiri, katanya baru jalan berapa langkah? Meledaklah itu. Terus kemudian, Bu? Lalu untuk ini, kenang-kenangan, dibuat bagian serpihannya. Serpihannya itu dipakai untuk? Dibikin kalung untuk Bapak pakai. Dipakai terus itu, Bu? Jadi kenang-kenangannya selamat dari lemparan granat, terus serpihannya dipakai untuk kalung. Mungkin ada satu cerita lagi. Waktu zaman, saya sudah agak besar SMP. Bapak itu kantornya dua, satu di dalam istana itu, satu ruangan dipakai untuk kantor, satu ruangan dipakai untuk sekretaris dan ajudat. Kalau pada waktu masa-masa genting, rapatnya itu di Pjambon, di gedung Pjambon. Nah, kalau di Pjambon dulu, kalau rapat itu sampai malam, lewat jam 12. Nah, Bapak biasanya pulang melalui jalan Tegu Umar. Jalan Tegu Umar, terus ke rumah. Pada hari itu, mereka juga supir dan sebagainya nggak ngerti. Kok Bapak tiba-tiba bilang jangan lewat situ? Lewat Mampang. Oh, lewat jalan lain. Bulang sampai lama, kita sudah mulai tidur, ada libur-libur saja. Ada apa? Ternyata waktu itu, ada polisi-polisi dan tentara yang mengatakan bahwa ditangkep ada yang tukang sayur yang ditangkep di Jalan Tegu Umar. Pojokan itu, dia bawa sayur, di bawahnya ada granat. Nah, granat itu ditujukan kepada siapa nggak jelas? Kenapa harusnya? Karena kan pulang-pulang. Jadi selama dua kali, Bapak ya. Pertama di Jogja, yang kedua, waktu habis pulang rapat di Pjambon ya. Di rutanya. Itu apa kira-kira? Bapak main feeling atau kebetulan aja? Kayaknya feeling mungkin. Ya, feeling ya. Jadi taunya setelah diberitahu tentara-tara polisi bahwa ada orang menyamar jadi penjual sayur dibalik sayurnya itu ada granat. Padahal, kalau saya pikir, nggak mungkin ya orang jualan kok jam 2 malam. Sayur nggak ada itu. Iya, beneran juga. Jam 2 malam. Bu, bisa cerita juga, Bu. Apa namanya? Apa kedekatan antara keluarga insinyur Jwanda dengan keluarganya? Bung Karno termasuk Bung Karno sendiri. Saya dengar rumah ibu, kemudian sering juga disamberi Bu Dewi Soekarno, istrinya Bung Karno yang asalnya dari Jepang. Bagaimana itu? Waktu itu, jadi setelah Bung Karno menikah di Tokyo, terus kembali ke Indonesia. Nggak terlalu lama, berapa mungkin sebulan. Lalu Bu Dewi kembali ke Jepang untuk ambil apalah yang tertinggal mungkin. Pulang lagi, setelah kembali lagi ke sini, Bung Karno telepon ke ibu. Kan bapak udah nggak ada waktu itu. Telepon ke ibu, terus bilang, bahwa enggak itu Dewi, saya suruh main ke Diponkoros, soalnya di sini dia belum punya teman, belum ada yang kenal. Terus ibu saya, oh boleh aja. Datang lah. Datang Bu Dewi dengan anjing kuda. Karena opi pelihara anjing apa ya? Karena anjing kuda. Terus akhirnya kami tahu, kalau misalnya ada ibu saya udah seriak-seriak, ini pasti Dewi datang. Kalau udah takut sama anjing kuda. Tapi kemudian untung supirnya pintar. Jadi kalau sampai itu biasanya kuda diitap dulu di teras, di kursi, di kursi teras, baru nanti Dewi masuk. Beruntung juga buat ibu saya, karena kakak saya kan waktu itu di Amerika. Pak awal ambil dokter di kama. Kebetulan sudah kembali. Jadi akhirnya kalau datang itu, ibu saya suka bilang, kakak saya dipanggilnya Pop. Pop, ajak Dewi dong itu kumpul-kumpul sama teman-teman kamu. Soalnya buat ibu saya garasnya terlalu jauh. Seingat ibu Dewi Soekarno itu berhubungan dekat dengan keluarga Insinyur Juanda itu berapa lama? Kira-kira. Kayaknya lama sampai waktu kakak saya nikah kan udah datang dari luar ibu. Jadi sejak itu kenal dekat ibu ya? Jadi sering berkomunikasi, datang mapir gitu ya? Satu lagi saya lupa. Pernah juga punggara telepon ke ibu saya. Ibu saya kan belum haji. Itu hanya bapak yang berkata pergi. Terus beliau bilang, ibu saya nuk, ini saya mau menghajikan Dewi, tapi nggak ada yang nganter. Gimana kalau kamu ibu aja yang ngejampingi. Terus ibu saya bilang, aduh, mana kan ada pengawal. Saya mau orang yang tua yang didoakan untuk mendapinginya. Ibu saya masih ragu-ragu. Akhirnya Bu Karno bilang, boleh ajak kakak atau adik ibu. Akhirnya ibu saya pergi. Akhirnya jadi berangkat bersama Bu Dewi ya? Iya. Terus saya tanya waktu pula, ma, ma, gimana tuh Bu Dewi di itu? Aduh, katanya itu kan lagi namanya, lagi senar-senar yang orang pengen tahu seperti apa Bu Dewi itu. Itu dikerubutin orang-orang. Oh, dikerubutin orang-orang misalnya. Semua mau lihat. Nah, Bu Dewi sendiri kebetulan ngajak itu, Baby Huay. Baby Huay itu bawa bintang film. Dia kan badannya besar. Jadi dia ngumpet aja. Jadi dia ngumpet aja katanya gitu. Tapi ya sejauh itu baik. Tapi ibu tidak dijampingi oleh anak-anak? Enggak. Sama adiknya. Oh, adiknya ibu ya? Tapi anak-anaknya. Adiknya kakak-kakak ibu. Oh, kakak ibu. Jadi putranya Bu Insinyur Juannya gak ikut ya? Jadi berangkat sama kakaknya. Bu, Pak Juanda ini meninggal dalam usia yang relatif muda. Umur 52 tahun. Sangat bertugas kalau gak salah. Bisa ibu ceritakan bagaimana ceritanya Bapak Insinyur Juanda ini meninggal di dalam tugas istilahnya. Oh, iya. Waktu itu Bapak meninggal pada acara di Hotel Indonesia ya. Baur rumah Hotel Indonesia. Beliau itu pada waktu berlangkat kondisinya menurut saya baik. Untuk malah... Bu, mohon izin. Masih ingat tanggal dan bulannya? Tanggal 7 November 1963. Pada waktu itu Bapak ada acara di Hotel Indonesia? Sebelumnya di istana. Oh, sebelumnya di istana. Ada di istana. Ada di istana. Waktu itu jam 5 sampai jam 7. Jadi jam 5 sore sampai jam 7 di istana. Di istana Presiden Soekarung maksudnya ya? Pulang. Terus ada rame-rame lagi saya dengar. Tapi gak tahu ada acara apa. Bapak pergi lagi jam 8 itu. Oh, jadi jam 8 setelah pulang dari istana, jam 8 berangkat ke Hotel Indonesia. Nah, terus malam baru saya dapat kabaran. Waktu berangkat, nyonya Insinyur Duanda ikut gak? Ibu ikut. Oh, ibu ikut ya? Ibu ikut. Makanya ibu ada di satu meja di sebelah Bapak. Oh, jadi di hotel itu di sebelah Bapak ada ibu ya dalam kontek istrinya Insinyur Duanda ibu? Iya. Terus? Itu di satu meja itu ada beberapa orang. Terus ibu melihat, itu melihat katanya Bapak ambil gelas mau minum. Sayangnya ibu gak terlalu perhatikan apakah serpati minum atau belum. Langsung jatuh sebelah, kursi sebelah, terus ininya dokter udah datang-datang, kursi yang sebelah itu yang ada cari wajahnya, udah dipotong sama pengawal-pengawal, mau dibawa ke lab, laboratorium, tapi hasilnya ya masih itu. Tidak tahu ya, tidak jelas ya? Iya, tidak jelas. Mungkin karena belum canggih ya. Nah, pada waktu itu juga petugas keamanan tidak minta untuk diotopsi jenazah. Ada beberapa yang minta otopsi, tapi ibu saya gak mau kasih atasnya. Tidak bersedia untuk diotopsi Bapaknya. Macam-macam yang datang itu ada yang katanya orang pintar, bisa manggil, ditanya, ibu saya bilang, enggak, Bapak gak suka yang gitu-gitu. Saya ingat juga Bapak itu kalau rapat, waktu itu kan genting sekali kalau rapat itu, saya kan suka bagian suruh ini, suruh itu, masuk kamar pulang, Bapak itu selalu bawa pistol. Kalau di sini. Di dada sini? Ini pakai apa, rompi. Oh, pakai rompi, atau di dalamnya ada senjata api ya. Rompi itu bikinan tukang jahit. Udah rompi yang hebat. Tapi yang saya heran, Bapak sendiri gak pernah lihat yang menembak. Oh, gak pernah lihat kan, Pak. Tapi bawa pistol ke tempat-tempat. Kalau saya jadi sifuruh, jadi itu untuk kepercayaan diri ya. Bisa lebih percaya diri. Bu, biasanya orang yang akan meninggal mendadak, itu kan ada firasat atau apa. Apa? Hari itu atau hari sebelumnya ada firasat setertu mengenai kepercayaan Bapak? Buat saya ada hanya beberapa jam sebelum meninggal. Waktu itu saya tinggal di Mereka Sultan itu di sana kan tanahnya besar. Terus ada satu bagian tanah yang tadinya gak ada apa-apa lah, tanaman biasa aja. Saya iseng melatih. Itu nanti sering berbunga. Jadi setiap berbunga, saya ambil, saya ronce untuk ibu. Ibu senangnya dibuat roncean sebesar ini untuk di konde. Saya selalu gitu. Saat waktu itu pulang sekolah, saya masih SMA di Budi Utomo kelas 2. Jadi saya mulai karena gak ada kerjaan, ngeronce. Sampai gak tahu saya melamun atau apa-apa. Ronceannya itu udah hampir sementara lebih panjang. Saya bingung, saya bilang nanti kalau ibu saya pakai gimana gitu. Sepanjangan ya? Sepanjangan. Akhirnya saya mau potong pendek-pendek, mungkin waktunya gak cukup. Saya bungkus aja pakai plastik, saya masukkan emar air. Nah, setelah itu, ini masih berhubungan dengan bunga itu. Pada waktu bapak meninggal, udah dimandikan. Soalnya saya duduk sama saudara-saudara, sama teman-teman duduk di bawah. Contohnya ada salah satu ibu menteri, saya lupa ibu menteri yang mana. Dia bilang, itu di lemari es, saya lihat ada roncean panjang. Boleh gak ditaruh di atas. Oh, kan biasa memang di tradisi kita setelah ini di atasnya ada panjang pelati. Itu yang dipakai kemudian. Iya, itu dipakai saya sampai nangis. Panjang juga, lupanya ini tanda-tanda. Itu yang mengingatkan segala macam gitu. Iya. Ibu, kalau tadi bapak itu, ibu gambarkan sebagai orang yang tenang, mendiem, lebih banyak mendengar. Kalau hubungannya dengan putera-putrinya, yang lima orang itu gimana, sehari-hari? Baik, paling sering kontak atau itu sama kakak yang lebih besar. Karena mungkin lebih, lebih ini ya, lebih manis. Amat kita, kita sih, terasanya sangat perhatian gitu ya. Ya pernah juga sih ditegur gitu, misalnya pulang selalu malam, jangan dikasih tahu itu, jangan terlalu. Tapi tidak termasuk sosok yang galak sama anak-anak itu gak ya? Enggak, sama sekali enggak. Enggak ya? Jadi tetap bisa berkomunikasi ya. Biasanya meluangkan waktu untuk ngariung, dikumpul sama keluarga itu pada saat kapan? Nah, waktu, kalau tidak ada tamu, kalau tidak ada rapat, nah itu kita mulai ngobrol sama sama itu. Oh iya, kan kadang-kadang waktu masih di Penegurung, kalau ada rapat, bapak itu selalu, kalau tamunya udah mau datang, dia panggil saya, di sebelah rumah saya kan Mr. Muhammad Yamin, Pak Yamin, saya tuh selalu selalu jemput, jadi saya jalan ke rumah beliau, Pak Yamin, karena Pak Yamin kan jalannya udah pakai tongkat. Jadi Pak Yamin nanti pegang gini saya, selalu selalu selesai apa, pulang, kecuali kalau saya udah tidur, mungkin ada salah satu tamu yang lantangnya juga. Jadi tugas ibu menjemput Pak Muhammad Yamin, sampai ke rumah. Junor, kalau boleh saya tanya, apa sih sebenarnya kesukaan makanan, kesukaan bapaknya? Aduh, Bapak tuh makannya gampang banget. Maksudnya gimana? Hampir kayak Bung Karno lah. Yang ngomong sayur lodeh. Oh, masakan-masakan Indonesia. Jadi gak yang milih yang aneh-aneh gitu ya? Enggak, mudah. Dan kalau Ibu ingat, biasanya siapa yang bikin masakan? Apakah koki di istana atau istri atau ibunya? Dulu mungkin Ibu saya waktu masih sempat sebelum jadi ibu-ibu mendapatkan harus ada ini. Setelah itu ada mbok-mbok yang datang pagi, bulan sore itu di wasap. Jadi Bapak tuh, kalau Bung Karno itu keluarnya dulu kan lama. Karena pesawatnya juga ini ya, jadi lama. Nah, kalau beliau pergi, Bapak jadi pejabat presiden. Berapa kali? Sedua atau tiga kali ya? Nah, kalau jadi pejabat presiden, makanan dari istana. Makanan yang Bung Karno dikirim ke istana, jadi kita gak masak. Tapi sepanjang hari-hari biasa, yang masak itu bawa-bawa itu kan ya? Tapi sebelum itu, itu Ibu yang masak ya, istrinya Pak Juanda yang masak itu. Jadi makanannya biasa-biasa aja. Biasa aja, gak aneh-aneh. Ibu, Pak Juanda itu sangat dikenal dengan deklarasi Juanda. Makanya ketika deklarasi itu dilakukan itu, 13 Desember itu dipakai sebagai hari nusantara. Karena konsepnya Pak Juanda, laut-laut di sekitar kita punya pulau itu ya wilayah Indonesia. Pernah Ibu tertarik dengan bagaimana Pak Juanda dulu berjuang untuk rawasan pusat? Pernah mendengar ceritanya gak? Dari beliau sendiri gak. Gak pernah cerita-cerita soalnya keluarga ya. Yang lebih tahu kakak saya yang nomor tiga. Beliau itu mahasiswi. Dan juga apa namanya. Ya mungkin lebih nangkep ya daripada saya yang masih SMA. Iya, iya. Tapi waktu itu kan pasti diberitakan di media masa. Pernah itu sih baca-baca di media buah. Insinyur Juanda, pendiri konvensi hukum laut internasional, yang namanya UNCLOS. Dan dengan pidato yang luar biasa. Sehingga kemudian kita bisa diterima bahwa larulat ini merupakan wilayah Indonesia terlalu banyak-banyak. Waktu. Zaman dulu pasti koran rame ya bu ya. Orangnya banyak lagi. Menurutnya banyak banget. Iya, iya, iya. Bu, setelah Bapak meninggal, lalu apa yang dikerjakan oleh istrinya Pak Juanda? Ibu saya asus juga di segerikan sosial, terutama pendidikan. Seperti yang saya perguruan Cikini, ibu saya ikut. Oh, artinya di situ ya. Di situ tuh, jadi kebanyak anak pejabat kan di situ. Karena ibu saya tuh tiap kali ada dubus yang kembali ke Indonesia, kan mereka tanya, anak saya sekolah di mana. Ibu saya suka banget, jadi kebanyakan anak pejabat, dubus, saya ingin geser bentar ke Pak Sassandra. Mas Sassandra tentu, meskipun tidak pernah bertemu secara fisik dengan Pak Juanda, tapi Bapak pasti dapat cerita entah dari nenek ya, atau dari tanda, atau dari siapa, bahkan dari ibu. Sebenarnya, oke. Dia tidurnya selalu sama neneknya. Oh gitu. Saat dari kecil ya, ya. Iya, iya. Cimana Pak? Iya. Ya memang, kalau dari cerita nilai saya, ya itu, apa namanya, Pak Juanda itu orangnya cukup smart, karena selalu dikasih tau ke saya, Dini itu, itu kayak Aki, karena selalu lompat-lompat kelas. Jadi waktu, sampai dulu namanya AHA, AIS, segala macam, sekolah itu lompat kelas beberapa kali, jadi kebanyakan waktu masuk ITB, termasuk usia yang mudah, dan cepat kelan. Karena itu kan lompat kelas tersebut. Sekarang, kelas akselerasi itu ya. Iya, betul. Betul. Dan beliau memang terbiti, dan terbukti dari buku-buku, yang waktu itu diwariskan, beliau yang masih ada di sini, semua buku-buku itu, ada tanggal dan tulisan aki. Jadi setelah beliau, kalau ada buku itu, dia catat itu, tanggal berapa belinya, segala macam, ada tanggal-tanggal. Jadi segitu detailnya. Ciri khas beliau gitu ya? Iya. Jadi memang, memang cukup perfect, dan memang detail. Itu untuk dari segi sekolah. Jadi apa namanya, cerita dari Nenek Juanda, Ibu Juanda itu. Terus berikutnya, setelah itu ya karena kebetulan juga, saya bertugas di Kementerian Kelautan, selama kurang lebih 20 tahun kemarin. Jadi langsung deklarasi Juanda itu, menjadi Hari Nusantara pada saat itu, saya ikutin prosesnya. Sampai proses kepresi, tanda-tanda Ibu Mega, waktu itu saya sendiri, dan Sekretaris Umum Dewan Maritim, lupa Sondiamar, yang bawa ke Teguh Umar. Kejadiannya waktu itu, proses untuk menetapkan Hari Nusantara tersebut, nomor 126 2021, itu sempat terhambat di Seknek. Karena dia anggapnya, terlalu banyak hari, padahal esensi dari Hari Nusantara itu, sumbangan 70% nilai Indonesia, dari terkait tersebut, yang diakui. Tengah pakai jalur keluarga lah, akhirnya waktu itu, Pak Tandiamar waktu itu, menulis surat kepada Ibu Mega, kalau ini segala macam, nggak ada perusahaan Juanda. Akhirnya di konteks, lihat datang saya langsung ke Teguh Umar, dikirim ke Ajudan, di sewat itu. Hanya cukup sehari itu, besoknya diambil lagi, selesai keluar dari Kepes itu, baru di proses Seknek, jadi dibalik. Biasanya Pak Tandiamar ke Presiden, Presiden Duh Tanah Pangan, Bu Mega, baru ke Seknek, keluar dari Kepes 126 2021. Nah, dalam maka yang itu, betul-betul saya bertuah, si Kementerian Kelautan Piri Kanan, tadi Bapak nanya sejarah terkait dengan Dekorasi Juanda, saya dengar sendiri dari pelakunya juga, pelakunya Matiasatir masih hidup, dan bertugas bersama saya itu, Pak Prof. Rasim Jalal. Oke. Pak Prof. Rasim Jalal harus diceritakan pada saya, dulu saya pada saat Dekorasi Juanda itu, dideklarasikan, saya sebagai asistennya, Pak Mokhtar Kusuma Atmaja. Dia, beliau hanya asisten yang bawa tas, dan lain-lain. Jadi, ternyata perdebatan, dan apa namanya, terkait dengan perumusan konsep, Dekorasi Juanda, itu dirapatkan dari beberapa kali, seri sedang kabinet, masukan utamanya dari Pak Prof. Mokhtar Kusuma Atmaja, karena beliau memang berpindikan, untuk hukum laut tersebut, yang satu-satu Indonesia pada saat itu. Sebelum dideklarasikan itu ditetapkan, di hari Jumat, di tanggal 13 Desember 1957, itu yang memutuskan oleh Pak Juanda, dengan Pak Mokhtar, jadi masukannya di dalam satu ruangan, di Jambon itu, beliau Pak Hashim, berarti bawa tas, membawa tasnya di depan saja, bawa tasnya. Nah, itu kayak cerita, apa namanya, kronologi sosial macam, yang tidak tahu cerita itu. Nah, kita juga setelah keluarga itu, sebetulnya saya anak di kelaut, tapi kan 20 tahun, saya cari semua dokumentasi, foto-foto nggak ketemu, Pak. Foto yang deklarasikan, nggak ketemukan, biasanya itu ada foto, padahal dulu lengkap, pada ada foto istana kan lengkap, ada foto istana, jadi sampai sekarang, foto-foto meneklarasi itu nggak? Nggak ada, sebab foto dokumentasi saya, kan itu IPOS, ada IPOS ya, kalau saya di IPOS, biasanya dimasukkan di antara, di carisan, tapi, begitu rangkaian 13 Desember itu agak hilang, itu kemana, tapi, nggak tahu gimana di lala, karena saya tadi, kemudian melalui Tantikanan juga, mengurusi dengan ASIP, jadi saya banyak kenal, pejabat ASIP nasional, tiba-tiba ada info keluarga saya, ternyata ada yang mengetorkan, hasil sidang kabinet, yang terdekat dikasih juannya, yang sudah dicoret-coret, daripada saat sidang-sidang itu, nah, sekarang dokumen itu ada di ASIP nasional, dokumen tertulis, tapi foto nggak ada, tapi foto nggak ada, tapi foto misalnya, hasil dokumen sidang kabinet, kalau sudah dicoret-coret, jadi rasanya agak naif juga ya, dengan persetiva persenal, ada di ASIP nasional, jadi yang ternyata menyotopkan itu, mantan Aju Dane Aki ya, siapa itu ceritanya, Aju Dane, sekretarisnya buat itu ya, tapi kita ternyata-ternyata keluarga, di-stop di ASIP nasional, untuk dipositkan di sana gitu, kalau nggak salah, mantan sekretaris Aki, siapa namanya, memang sepertinya mungkin lupa gitu, ada lah, salah satu sekretarisnya, itu udah ke sana, sekarang ada kalau mau jadi dokumen di sana. Mas Sasa kan tadi, Ibu bilang bahwa, Mas Sasa dulu, kecil nggak suka, diturkan nenek gitu ya, diteritanya nggak, ketika ngobrol sama nenek, soal bafatnya Pak Juwanda, di hotel Indonesia itu? Dengan Pak Juwanda sih, tidak terlalu, detail nggak? Nenek nggak cerita-terlain? Nenek nggak cerita-terlain nggak, tapi saya mengikuti, karena sama beliau ini kan, sampai dengan tahun 80-an di rumah ini, kan dia tinggal di sini, jadi suka datang, itu Ibu Harti ini saya kenal, karena beliau di sini, Aksan bareng, termasuk waktu itu, Bufat ya, Bufat Mawati juga bahkan itu, dari Bufat ini saya tahu juga, di tahun 80-an, beliau walaupun kita kenal sebagai, apa namanya penjahit, apa namanya, penjahit putih, namun pada saat-saat akhir, di tahun 80-an, untuk dokter gigi aja, mesti minjem mobil dari, nenek saya itu, Ibu Juwanda, Tante Widjai, pinjem supir dan mobil, jadi beliau berarti nggak ada supir dan mobil, beliau tinggal di sini, di jalan tumaritis, suaranya mati, jadi bahkan nginjem mobil untuk itu, selanjutnya nggak ada kendaraan, sekaligus supirnya juga ya, iya, untuk ke dokter gigi, saya akan ambil teman yang beliau di sini, sewa ketemu, kalau saya ada di sini, Ibu Harti ini saya datang, saya tahu itu di situ aja, ada pernah tinggal bareng di sini, tapi Mas Sasa, merasa penasaran nggak dengan cerita mengenai, meninggalnya Pak Juwanda di, di dokter gigi, sangat penasaran, saya tidak tahu, apa yang Anda membuatkan penasaran Mas Sasa? sangat penasaran, karena itu, mendadak karena, ya begini, kalau saya karena kebetulan juga tadi, di pemerintahan juga, saya coba cari info, dan lain-lain, kalau pada saat itu, waktu terakhir ini, saya sempat dengar salah satu, kalau Pak Rusyana Anwar, apa yang harus sampaikan, bahwa Pak Juwanda itu, pemper terakhir Bung Karno, pemper terakhir Bung Karno, karena beliau non-partai, non-partisan, profesional saja, jadi makanya, pemper ini, mesti dihabiskan dulu, untuk bisa masuk berikutnya, untuk menggeser Bung Karno, ternyata nggak lama, karena beliau, ternyata meninggal tahun 63 November, dan prisul 65, itu hanya satu tahun kemudian, terjadi, yang ini sudah selesai semua, jadi itulah, ada beberapa yang saya dengar, terjadi pemper terakhir Bung Karno, jadi saya mencurigakan juga, karena memang, mana akhirnya, waktu beliau meninggal di anak itu, ada beberapa hal, seperti yang tadi, yang ibu cerita, surat-surat rahasia dan yang lain, dari yang punya usaha pribadi, dan hak pribadi beliau dan Bung Karno, tiba-tiba diambil, sama kepala badan intelijen, pada saat itu, yang akhirnya menjadi kasus, 30 SPKI, dan ditangkap di penjara, itu Pak, Cibandirio, dan itu baru nggak berlaku, dan itu nggak jelas, itu dokumen negara, dan sampai saat itu, keluarga nggak tahu, kamu ceritanya, kenapa wajib dengan risa itu, diambilnya kapan, cibandir ceritanya gitu, itu didatang, itu yang nanya ya, badan intelijen itu, lalu kemudian ngambilin dokumen, di rumah ya? Iya. Jadi begini, setelah Bapak meninggal, ada salah satu, saya nggak tahu dari sekret, siapa Bapak-Bapak bilang, Ibu, kan Ibu saya udah bilang sama kami, nanti kalau tamunya udah berkurang, kita pulang aja ke Diponegoro, nggak enak ada Bapak gitu, tapi oleh orang Bapak itu bilang, Ibu, jangan, Ibu sampai 40 hari harus di sini, karena kami udah bikin aturan bahwa, setiap malam, jadi setiap maghrib sampai subuh, itu ada rombongan bergantian, orangnya kurang lebih 40 orang, orang yang mengaji, jadi mengajinya tuh mereka, 40 orang nanti di sana, pertama 7 orang ngaji, nanti yang udah capek, bergantian grup itu, bersilih berganti, ya terus ibu, ya jadi ibu, ibu dan saya, ini aja deh, oke gitu, jadi setelah 40 hari, baru diberitahu, sekarang boleh, kalau mau kembali ke, apa, di Penegoro, ibu bisa, ibu mau bawa apa dari sini, ibu saya bilang, saya bawa tempat tidur, tempat disemayamkan, sebelum dikubur, tempat tidur, terus saya juga ditanya, mbak mau apa, saya bilang, saya mencah tulis, yang biasa saya pakai, untuk belajar, oke, semua maka, malah, ibu bilang, nggak hanya tempat tidur, ibu, semua isi kamar Bapak, akan kami kirim, udah, kami pulang, ke Diponegoro, terus, karena rumah udah tinggal lama, di Diponegoro, itu kan kita beres-beres, terus ibu saya, juga coba bilang, tadi, ada telepon dari Pak Bandrio, tapi beliau, saya nggak tahu apakah itu sekretarisnya, atau Pak Bandrio langsung, katanya beliau besok, besok apa hari apa gitu, mau datang, mau berduka cita, yaudah, saya bilang, kamu sama, apa namanya, kakak saya yang laki-laki, jangan kemana-mana, oke, terus dari itu, beliau datang, jadi duduknya tuh, misalnya Bapak ini Pak Bandrio, sebelahnya kakak saya yang laki-laki, terus ini, di sini ibu saya, terus ini sebelah saya, nah, terus Pak Band, itu bilang, apa namanya, ya, mula-mula, tentang kehilangan, merasa gini, gitu-gitu, oke, terus setelah itu, dia bilang, sama kakak saya yang laki, dia bilang, itu dulu, ingat, kalau Bapak, kalau ke Perjambung, terlalu bawa, ini, kotak besi, yang ada, ini, yang ada di kunci, kotak besi, sebarang gini, warna hijau, sekarang masih ada, terus kakak saya itu kan, nggak ngerti, oh iya, ada Pak, bisa taruh di kamar atas, di kamar Bapak, kalau boleh saya, itu butuh, untuk ini, segala macam, kami kan nggak ngerti, akhirnya diserahin ya, diserahin, akhirnya diserahin, isinya apa sih, itu surat-surat apa, oh dokumen-dokumen, diserahin, terima kasih, terima kasih, bawa pulang besoknya, kakak Ipar, seberang negara kita, kok ini, kok dikasih, misalnya bilang dulu, misalnya kita nggak tahu, namanya juga, sudah dibawa, oh iya, satu lagi yang saya mungkin, Bapak itu orangnya, itu sebenarnya, bukan orang yang mau tampil, beliau nggak suka, kalau selalu di, di ekspos, di ekspos, dan di, apa sih, di kawal, sampai satu, kejadian yang lucu juga, waktu itu kebetulan, ada apa ya, Asia Afrika, coba ya, ada Asia Afrika, di Bandung, di Bandung, 55-55 ya, konferensi Asia Afrika, tahun 55-55. Terus sudah gitu, ibu saya bilang, kamu ikutnya, kan itu biasanya konferensi itu malam, saya sendiri itu takut, itu nggak enak lah, oke, saya ikut, nah waktu, sebelum itu, ada satu pejabat kepolisian, mungkin atau apalah, dia bilang, Pak nanti, apa, 4 years-nya, 15 orang, bapak banyak anak, terus ditawar, oh di alasannya, karena yang tamu-tamu juga segitu, jadi harus ikuti prosedurnya, 15 ya, terus saya bilang, banyak banget, ditawar, 10, ditawar 5, ditawar 3, akhirnya begitu 3, oke, boleh kalau 3 itu. Jadi dari 15, nusut dari tiga bisnisnya, akhirnya udah, langkah taman, waktu pulangnya, mungkin nggak ada, komunikasi yang saya, yang di Jakarta taman, jadi waktu mau pulang, di, apa namanya, berbatas yang ada, ini apa namanya, Cikuya apa siapa? Tapi sih namanya, nanti tahu kali, yang setadar jualan, buah-buahan itu, ada kolam, yang gede, kalau dari Bandung, apa ya namanya, udah banyak lagi, 15 lagi, bapak saya agak marah, agak kesempatan, gimana sih, udah dibilang, terus udah, tapi berkurang, berkurang kan, biasanya begitu, sampai Jakarta, di otis, nunggu, nunggu lagi 15 lagi, akhirnya, alhasil, akhirnya utuh juga, terus bapak saya, udah kesel juga, sampai di jalan, apa sih, di sebelahnya otis, sebelah kiri, mati aman ya, ya ini, sepir, masuk ke kiri, dia sampai di depan rumah, sampai di depan rumah, mereka pada lihat, kita kalam-kalam aja, jadi dia, bapak ngilang, sengaja, sedang dikak, mengikuti, for aider, karena, tidak sesuai janjinya, karena gak mau menonjol, gitu ya, saya, ini pertanyaan, pamungkas nanti, bisa juga dijalap oleh, Pak Sasa dan Ibu, jadi, nama insinyur, Johan Dhani, kan dipakai untuk, nama bandara, dipakai untuk, nama jalan-jalan gede, di sumber semua kota, di republiknya, perasaannya gimana? Berasa bangga, bangga, dan juga ya, saya berasa, bersyukur ya, sampai saat ini, setelah sekian tahun, bilang ada, orang masih mengingat dasarnya, Jadi, gak sia-sia lah, untuk, apa, apa yang kita lakukan saat ini, ya Bu, Pak Sasa, gimana Pak Sasa? Jadi, jadi gambarnya duit, jadi nama bandara, jadi nama jalan, 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 itu mempengaruhi, psikologis, masjid, otomatis, jadi kebanggaan buat kami, namun juga menjadi, tugas buat kami, untuk menjaga nama tersebut, jadi itu gak mudah, untuk menjaga gitu, dari tadi nama, beberapa nama, lokasi itu, yang dinamakan, Aki Juanda, oleh salah satu, yang bandara tadi, banyak orang, suka bingung, dipikir Pak Juanda, orang Jawa Timur, kenapa nama bandara Juanda, di Jawa Timur, bukan di Bandung, kalau orang Jawa Barat, masih di Jawa, kenapa, ternyata saya baru, akhir ini, buat kemarin, beberapa waktu jalan, itu, bukaan ibu saya, sama Pak Ismet, ini, yang pertama, acara dekorasi Juanda, peringatan di Taman Hutarnya Bandung, ketemu sama mantan, kasal, Pak, apa namanya, kasal, Adi Supandi, ada cerita, ternyata, kita tahu memang, pada saat itu, bandar Juanda itu, ditetapkan beberapa bulan, setelah Aki meninggal, karena baru, diperluas, jadi, diperluas, 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 yang mengusukannya Pak Mataginata, itu, kasal pertama dari Sunda, dari Pak Sunda, karena kebetulan juga, tetangga dekat rumah, dekat sama Aki, selalu menganggap Aki, sebagai kakaknya, menganggap Aki, Aki, Mata, diperluas, beliau mengusulkan, dan sejujurnya Bung Karno, jadilah nama itu, nah, kenapa sejarahnya, angkatan, mengusulkan, ternyata, peluasan bandara tersebut, biaya-biaya, dan lain-lain itu, Aki yang cari, sehingga itulah, kontribusi beliau itu, dihargai oleh itu. kontribusi beliau kepada, la'a bandara Juanda itu, yang sekarang ada di Situarta itu, besar, sehingga kemudian, Bung Karno menghargai, itu berapa bulan, selaki meninggal tidak lama, termasuk juga benuan jati luhur, begitu juga. Meskipun, dia bukan orang yang jati luhur, bukan orang yang jati luhur, karena punya kontribusi besar. Betul, betul, itu ceritanya Pak. Iya, demikian Tribuners, ngobrol kita dengan, Ibu Norwati Juanda, beliau sudah pulih 77 tahun, putri bungsu dari, Insinyur Juanda, Perdana Menteri kita, di Republik ini, selama 57-59, dan juga dengan, cucu beliau, Masjasa Hanitityo, yang beliau sekarang menjadi, ASN atau Aparatur Sipil Negara, Masjasa, cucu beliau. Demikian, moga-moga ngobrol kita, dapat memberikan inspirasi, dapat mengingatkan kita semua, akan sosok Insinyur Juanda, yang mempunyai kontribusi yang luar biasa, kepada negeri ini, sehingga kemudian, kita mengenanya sebagai, Hari Nusantara, 13 Desember, dan apa yang disebut dengan, perjuangan Insinyur Juanda, ketika, ingin memperjuangkan, bahwa laut-laut yang ada di, pulau-pulau di Indonesia, itu merupakan, bagian yang, tidak terpisahkan, dari negeri. Demikian, saya Febi Mahendra Putra, pamit undur diri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam Damai Sejahtera, buat kita semua, Om Santi Santi Om, Namu Budaya, Salam Kebajikan, dan jangan lupa tetap, bahagia. Terima kasih telah menonton!